Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semuanya Masih di channel Nataneternak Channel Nataneternak Pertanian Dan peternakan yang khusus Membahas tentang kelinci Segala macam hal Yang berkaitan dengan kelinci Akan kita bahas Di channel ini Gimana teman-teman Kabarnya pada Sehat-sehat ya Sehat peternaknya Sehat yang diternak Semoga tetap semangat Dan bagi teman-teman Yang sedang mengalami Kendala di peternakannya Segera dapat teratasi Ini kelinci-kelinci kita ya Kita pakan dengan pelet Kali ini Nataneternak akan membahas tentang Pentingnya pakan ya Jadi kalau salah pakan Memang problemnya itu Kemana-mana Bahkan kadang bisa membuat Seorang peternak itu Menjadi Gulung tikar Atau kukut Kita ada-ada salah satu contohnya Kelinci yang salah pakan Karena Aduh lemaknya terlalu tinggi Nah ini kita sudah potong Tuh Tuh Bisa melihat ya Jadi di area Sini nih Atau di area kandungan Ini sebenarnya jantan ya Cuma sebagai Perbandingan saja Sama-sama Ini di area sini nih Ini untuk kelinci yang produksi Jangan sampai Terlalu Banyak lemak seperti ini Ini gak bakal bisa Berproduksi Walaupun Berpuluh-puluh Beratus-ratus kali Kak Win Biasanya tetap Susah sekali Gagal terus Nah ini problemnya Lemak yang terlalu tinggi Jadi lemak harusnya Tipis-tipis saja ya Cuma kelihatan sedikit lah Biasanya di dagingnya Sedikit-sedikit Seperti ini itu normal Di area Perut Area kandungan disini Apalagi ini Sudah sampai keluar nih Keluar daging Lemaknya Ini juga sama Ini menerakan Pakannya terlalu Over Dalam Kandungan lemak Ini lemaknya terlalu tinggi Karbohidratnya juga ya Jadi dia disimpan disini Menjadi lemak Cara Sistematis oleh Tubuh kelinci Nah ini yang tidak Boleh Seorang peternak Ternaknya Menjadi seperti ini Ini harus dihindari Sangat harus dihindari Gak hanya kelinci Sebenarnya untuk Segala macam Hewan ternak Kalau kegemukan Ini hitungannya Kegemukan ya Kegemukan itu Artinya bukan Dari badannya yang Gede ya Jadi kegemukan itu Dari kandungan lemak Yang tinggi Jangan salah persepsi Itu kalau di tenak Ini tidak bagus Sangat tidak direkomendasikan Biasanya ini Pakannya salah Jadi Kedepan teman-teman Harus Ngecek pakan Kelinci Teman-teman itu Kandungannya apa saja Itu perlu Sedikit-sedikit lah Bisa belajar di google ya Kalau untuk saya sendiri Memang saya sengaja Untuk pakan pelet Pelet Pabrikan Karena memang Lebih teruji ya Walaupun harganya Lebih mahal Jadi Untuk pelet sendiri Sebenarnya Kita cek Bagus Sengganya itu Ya dari Hasil seperti tadi Jadi teman-teman Paling enggak Dari Sepuluh Atau dari Seratus ekor Yang Dibelihara Coba diambil sampel satu Dipotong Kayak tadi itu Bisa dibuka Dalamannya Dicek Banyak lemak Atau enggak Atau di area Jantung Di area Hati Itu Biasa Sehat Atau enggak Jadi di hati Biasa Ada juga Yang Brontok Ya Kita keluarin Kalau ini aman Alhamdulillah aman Hatinya Jadi ada Gelinci Hatinya Sering kalian Ada yang keras Atau Brontok Itu berarti Pakannya Sudah enggak Sehat Atau mungkin Teman-teman Terlalu Banyak Suntik injeksi Jadi hatinya Enggak kuat Di jantung juga Harus teman-teman Cek Itu untuk Teman-teman Yang mau maju Di Pertanakan Kelinci Emang harus Seperti Terus Ada Sample Jadi Pelet Yang Bagus Ya Pelet Yang Kalau Diberikan Full Tidak Ada Hijo Kelinci Ini Aman Itu Pelet Yang Bagus Jadi Kalau Untuk Teman-teman Yang Enggak Bisa Ngarit Pastikan Pelet Seperti Itu Ya Jangan Sampai Sudah Pakai Pelet Tapi Masih Membutuhkan Hijo Atau Hai Atau Yang Lain-lain Itu Percuma Memang Fungsinya Pelet Sebenarnya Untuk Agar Petenak Lebih Praktis Lebih Mudah Lebih Hemat Waktu Ya Karena Memang Banyak Pakan-pakan Seperti Itu Harus Ada Hijo A Itu Repot Lagi Untuk Teman-teman Yang Susah Tapi Kalau Untuk Teman-teman Yang Banyak Sumber Daya Alam Ya Memang Itu Harus Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Segala Macam Pakan Yang Bisa Harus Dimaksimalkan Tapi Memang Kayak Tadi Harus Dicek Kondisi Atau Kandungan Dari Bahan Pakan Tersebut Bisa Cari-cari Di Google Banyak Literatur Biasanya Seperti Itu Untuk Lemak Pada Kelinci Sendiri Untuk Pakan Itu Berkisar 2-5% Jangan Sampai Terlalu Tinggi Jadi Kalau Pakannya Terlalu Tinggi Lemak Ya Akan Berakibat Seperti Itu Juga Kadangkala Berakibat Menjadi Abses Ya Atau Masitis Juga Bisa Untuk Energi Itu Yang Penting Juga Energi Energi Dari Pakan Tentu Saja Itu Berkisar 2.500 Sampai 2.750 Untuk Kelinci Jadi Kalau Kelebihan Ya Larinya Energi Itu Menjadi Lemak Jadi Kalau Energi Terserap Atau Kelebihan Larinya Menjadi Lemak Seperti Ini Ini Susah Hal Untuk Produksi Harus Dikurus Dulu Perawatannya Pakannya Dikurangi Itu Lama Potong Saja Kalau Sudah Kasus Seperti Ini Oke Teman Teman Cukup Terjala Sudah Untuk Pakan Memang Sangat Penting Sekali Dari Gandungan Mungkin Yang Terpenting Dalam Pertanak Seperti Itu Dari Pakan Karena Memang Pakan Efeknya Bisa Jangka Pendek Bisa Jangka Panjang Yang Lebih Bahaya Malah Jangka Panjang Kita Sudah Banyak Baru Ketahuan Problemnya Itu Menimbulkan Kelugian Yang Sangat Besar Terima Kasih Semoga Teman Teman Lebih Cermat Lagi Dalam Petanak Kelinci Terus Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tani Tenang Selalu Semangat Optimis